Bupati Kebumen Arief Sugianto Selasa 21 November 2023 melantik 49 Kepala Desa Kades baru hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Pil Kades 12 September 2023. Pelantikan berlangsung di Pendopo Kabumian. Turut hadir anggota Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKKK Bupaten Kebumen Iin Windarti Arief Sugianto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Pimpinan OPD, Paracamat, Lurah, Mantan Kades, Ketua BPD dan juga masyarakat dari berbagai desa yang turut menyaksikan pelantikan. Bupati menekankan pentingnya rekonsiliasi konflik sebab pembangunan desa tidak akan terwujud jika Kades yang terpilih dengan yang kalah masih terus bermusuhan belum mau menerima hasil akhir Pil Kades. Dalam sambutannya, Bupati mengajak kepada para Kepala Desa yang dilantik untuk mengisi pembangunan desa dengan hal-hal yang positif. Disampaikan pula oleh Bupati bahwa Kades memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desanya. Desa sekarang sudah diberikan kewenangan dalam mengatur anggarannya melalui dana desa. Bupati berpesan agar dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat dalam membangun desa. Tak hanya itu, Bupati juga meminta untuk meningkatkan koordinasi karena pemerintah desa adalah kepanjangan tangan dari pemerintah daerah. Koordinasi ini penting agar program-program yang dicanangkan pemerintah daerah juga bisa terrealisasi dengan baik sampai ke masyarakat desa. Tak lupa, Bupati juga menekankan kepada Kades yang dilantik untuk menjaga netralitas dalam menyambut tahun politik 2024. Bapak Des dan Bupak Des, ada yang memperlanjutkan, ada yang baru. Kembali mengucap menset kita bahwa sekarang tanggung jawab pemerintahan desa ada di kundak panjenangan. Berperilakunya juga harus berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya, Bapak Des, lebih baik lagi. Tugas ini tentu tidak mudah. Apalagi Kades yang baru harus mengadami situasional di masyarakat yang terkadang berbeda dari sebelumnya. Nah, disinilah menjadi tantangan bahwa pemimpin harus mampu merangkul semua elemen yang ada di masyarakat. Tidak membedakan mana air yang kalah, mana tubuh yang kalah, terus nanti begitu ada pergiatan tidak datang. Jangan, hadir semuanya, para mantan-mantannya, sinat terakhir. Dari 49 Kades yang dilantik, Kades termuda adalah Fahmi Huda, 29 tahun, yang menjadi Kades di desa Kutawinangun, kecamatan Kutawinangun. Kemudian Kades tertua, Joko Setiono, 63 tahun, Kades Semanding, kecamatan Gombong. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.